Halo semuanya, balik lagi ke channel youtube aku di video kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya aku bikin thumbnail buat video youtube aku itu caranya mudah banget, gampang, cepat karena aku cuma pake aplikasi yang ada di handphone ya ini aku pake handphone android kalian bisa download di playstore cari yang namanya thumbnail maker oke, ini thumbnail maker yang udah aku download kita tinggal buka emang ini agak lama ya bukannya dan lama banget, oke disini ada muncul dialognya karena ini udah sering aku pake jadi bakal muncul kayak gini what you like to load the last thumbnail you made karena aku mau bikin baru jadi kita create new klik create new, terus masukin foto yang mau kita bikin dan ya aplikasi ini agak banyak iklannya jadi ada selingannya ya kita tinggal masukin foto di crop and add picture kita masuk ke galeri terus pilih foto yang mau kita bikin oke, aku mau bikin yang ini tinggal di crop biasanya sih aku suka yang full jadi ini aku crop full kayak gitu oke, masuk ke tempat tadi tempat yang buat ngedit tinggal ditarik karena aku suka full ini aku tarik sampai sisi kanan kiri semuanya muat semua oke, ini kayak gini udah tinggal kita tambahin tulisannya disini kita klik A plus itu kita add text disini terus kita ketik judulnya apa kita ketik kayak gini add terus kita tinggal beli font yang mau kita pakai biasanya sih aku milih font aja bisa lama banget karena ini saking banyaknya font yang ada yang jelas aku biasanya suka aku bold biar jelas terus ya, masih nyari font kayak gitu kita tinggal klik di checklist ini oke, kita untuk menentuin mau pakai warna apa kita klik lagi jadi ini bisa 6 kali klik ya ini kan ada tulisannya 3 per 6 di bawah checklist jadi tinggal kita klik-klik-klik-klik sampai editannya kita udah bener-bener sesuai yang kita harapin terus ini kalian bisa coba-cobalah pokoknya ini kayak gini kayaknya fontnya ini mau aku ganti deh kalau mau buat gede info-nya sih tinggal kita karik kayak gini ya oke terus kita centerin oke, udah oke, udah kenapa fontnya masih yang kecil-kecil gitu oke, pokoknya ini di edit-edit tulisannya sampai sesuai yang kita pengen oke, udah kayak gini kadang aku masih nyari font lagi dan lagi oke, terlalu hitam deh kayaknya belakang oke, kayak gini oke, kalau kalian mau nambahin lagi tulisan tinggal klik add lagi ini jadi masih tetap bisa di pindah-pindah ya gambarnya pokoknya sampai kita ngerasa pas oke, terus aku mau tambahin tulisan lagi disini aku add text lagi terus ini oke, kayak gini bisa di edit-edit aku taruh di bawah sini oke sama ini masih bisa di edit kayak gini oke, udah jadi kalau kalian mau nambahin icon bisa aja kalian cari icon disini ini ada banyak banget tinggal kalian pilih icon yang sesuai aku kasih icon apa ya oke, gak usah kali ya dan misalnya ini tulisan aja kalian rasa ini udah cukup oke, tinggal kita langsung save aja klik download cpg kita download oke, selesai kita lihat hasilnya ada di galeri terus di pictures yang terbaru yang baru aja aku bikin tadi ini kita tinggal ganti thumbnail youtube kita pakai youtube studio ini terus tinggal edit aja pakai thumbnail kita yang baru ada di atas sendiri oke, kita pilih simpan oke, selesai jadi kayak gitu aku bikin thumbnail buat video youtube aku praktis, simpel, dan mudah kan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sampai ketemu di video aku selanjutnya terima kasih